Peneliti Amerika Serikat memperingatkan bahwa badai matahari yang ekstrim akan mempengaruhi jaringan internet di bumi dan menyebabkan kiamat internet. Efek kiamat internet yang dimaksudkan adalah jaringan internet akan mati hingga berbulan-bulan lamanya di sejumlah negara di dunia. Hal ini diungkapkan oleh Sanggeta Abdu Jyoti, asisten profesor di University of California, Irvin, dalam hasil penelitian yang bertajuk Solar Superstorms Planning for an Internet Apokalipsa. Dalam penelitian tersebut, Jyoti mengatakan bahwa infrastruktur yang ada masih belum siap menghadapi badai matahari dalam skala yang besar atau ekstrim. Dijelaskannya, matahari selalu mengirimkan partikel bermuatan magnet ke bumi atau yang dikenal sebagai Solar Wind dalam jumlah dan kecepatan tertentu. Solar Wind mengalir keluar dari lapisan matahari yang bernama Corona. Partikel ini terus dilepaskan dalam jumlah besar mengikuti semburan matahari dan letusan lainnya. Solar Wind adalah partikel bermuatan plasma terdiri dari campuran proton dan elektron, partikel magnet ditambah beberapa elemen yang lebih berat. Partikel magnet yang dikirim dalam jumlah dan kecepatan yang wajar dapat ditepis oleh lapisan terluar bumi. Namun, dalam kurun waktu tertentu, Solar Wind bisa menjadi badai matahari yang besar dan ekstrim. Hal inilah yang kemudian akan menyebabkan adanya gangguan geomagnetik di bumi dan dapat berimbas pada infrastruktur jaringan internet. Dari berbagai infrastruktur jaringan internet yang ada, kabel bawah laut menjadi infrastruktur yang paling terdampak bila badai ekstrim ini terjadi. Jika terjadi pemadaman internet skala besar yang berlangsung beberapa minggu atau bulan terakhir, itulah yang disebut kiamat internet. Lantas, benarkah badai matahari ekstrim bisa sebabkan kiamat internet? Menjelaskan dampak badai matahari yang ekstrim bagi bumi dan pengaruhnya terhadap internet, astronom amatir Indonesia, Marufin Sudibyo menjelaskan, badai matahari selalu berhubungan dengan gangguan magnetik yang secara kasat mata tampak sebagai pembentukan bintik-bintik matahari. Semakin besar ukuran bintiknya, semakin tinggi peluangnya membentuk badai kelas 10 atau badai ekstrim. Sehingga, jelas jika badai matahari ekstrim ini terjadi, maka akan ada sejumlah dampak yang dirasakan oleh penduduk bumi, salah satunya gangguan sistem internet. Lebih lanjut, Marufin menjelaskan, sistem internet pada dasarnya ditulang punggungi oleh dua faktor, yakni jaringan satelit telekomunikasi dan jaringan kabel laut. Nah, jika badai matahari ekstrim terjadi, maka hal ini akan mempengaruhi kedua faktor sistem internet tersebut. Sehingga, lanjut dia, jika arus listrik rusak, maka kekuatan utama internet akan menghilang begitu saja manakala badai ekstrim terjadi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!